Intro Tunjangan Hari Raya atau THR Idul Fitri 2019 harus diberikan kepada karyawan sepekan sebelum lebaran. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya, Rahmat Mahmuda, mengatakan saat ini pihaknya sedang gencar menyosialisasikan hal itu ke setiap perusahaan. Bila ada perusahaan yang melanggar aturan pembayaran THR, maka akan dikenakan sanksi. Dijelaskan, Besaran THR untuk karyawan yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih nominalnya 1 bulan upah. Sedangkan bagi karyawan yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, besaran THR-nya diberikan secara proporsional. Lantas, bagaimana bila ada perusahaan yang tidak memberikan THR kepada karyawannya? Kita dengan kerjasama dengan balai pengawas dan kerja, Alhamdulillah itu akan tidak hanya sanksi anusiasi, tidak menutup kemungkinan juga, bisa sanksi pidana tergantung tingkat kesalahannya di mana. Apakah alasannya bisa dimengerti, bisa dipahami bahwa mereka tidak mampu untuk membayar THR, atau bagaimana kita akan bersama balai pengawas, itu akan menindak. Untuk memfasilitasi karyawan yang tidak mendapatkan hak THR-nya, Dinas Tenaga Kerja Kota Tasik Malaya, membuka posko pengaduan yang bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan dan menyelesaikan persoalan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!